Intro Bapak dan Ibu, sebagai perguruan tinggi, kita paham betul bahwa perguruan tinggi harus menyentuh kemasyarakat. Edukasi kepada masyarakat perannya sangat luar biasa. Dan sebelum kita memulai sesi pertama, kita akan mulai dengan free test. Sudah siap dengan test dan ujiannya? Biasanya Ibu-Ibu itu galau di rumah karena anaknya itu tidak suka konsumsi buah dan sayur. Padahal buah dan sayur ini penting sekali untuk dikonsumsi, untuk mencegah obesitas. Yang ingin saya tanyakan itu, saya pernah mendengar ada angka, makanya sedikit apakah anak gemuk itu karena enzimnya baik, statementnya salah. Anak gemuk atau kurus itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama adalah tadi Bu Diajeng sudah menjelaskan, obesitas itu definisinya adalah yang masuk sama yang keluar itu tidak seimbang. Dan ingat, itu nanti berdamak banyak loh ya. Anak yang tidak dilatangkan sama ibunya, kemampuan duduk dalam waktu yang lama, itu bukan cuma masalah makan doang. Anaknya akan pasti telah berbicara, yang kedua. Apakah ini termasuk gangguan sensorik atau... vitamin A sesuai kebutuhan, tapi dia juga bisa dipasok, istilahnya ditimbun sementara waktu gitu kan. Nah, kita harus memperhatikan, kalau obesitasnya masih tahap awal, itu prinsipnya adalah energi yang masuk sama energi yang keluar itu harus seimbang. Ada air putih, kemudian mengelola stres, kemudian kebersihan tubuh, olahraga, dan tidur yang cukup. Ada satu lagi nutrisi seimbang. Pertanyaan saya... Untuk penanya terbaik, yaitu jatuh kepada... Jadi sebelum kita foto bersama dan menjengahkan ruangan, saya inginkasikan kepada Pakai Ibu sekalian bisa membawa... Saya inginkan kepada Pakai Ibu Nedri. Nedri itu habis ini, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Satu. Pembuatan kapasitas pemelola RPPA dalam menjengah stanting dan obesitas berbasis hasil riset biopatmen. T-O-P-P-G-T, karena apa? Ilmu yang kami dapat luar biasa. Pertama, kami selama pandemi mendapatkan refreshing. Bisa keluar bersama teman-teman. Kedua, kami mendapatkan ilmu yang luar biasa manfaatnya. Ketiga, narasumber yang dihadirkan. Wow, keren! Ini sangat membantu kami untuk meningkatkan sosialisasi tentang arti pentingnya stanting dan obesitas di masyarakat. Terima kasih. Pesan saya selama mengikuti acara bersama UPJ. Alhamdulillah, sangat senang karena acara ini sangat bermanfaat bagi kita. Terutama untuk kami yang bekerja di PAPI, di masyarakat, di mana bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya sangat terkesan sekali karena RPTRA, pengelola RPTRA itu bertugas di lapangan, di mana di situ banyak anak, banyak warga, ibu, bapak, dan seterusnya yang memanfaatkan RPTRA. Sehingga materi yang diberikan pada dua hari ini sangat-sangat berkenan. Terima kasih. 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 Terima kasih.